Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Sri. Semoga Mbak juga sehat selalu. Baik, Pak. Pak, bagaimana nih asesmen Bank Indonesia terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia, khususnya atau terutama pada kondisi ketahanan sistem keuangan Indonesia dalam menghadapi dinamika baik di tingkat global maupun di tingkat domestik? Oke, selamat pagi bersama sekalian. Kalau melihat bacaan kami pada data-data yang ada, kita dapat simpulkan bahwasannya ketahanan sistem keuangan kita, khususnya perbankan ini tetap berjaga. Dari sisi likuiditas, kemudian dari sisi risiko kredit maupun permodalan. Kalau kita lihat dari sisi likuiditas, alat likuid terhadap dana pihak ketiga misalkan, atau AL over DBK ini terjaga tinggi di angka di atas 25 persen. Juga kalau kita lihat dari sisi permodalan, kecukupan modal kita juga sangat tinggi. Jadi kita masih ada di atas sama 25 persen di atas standar internasional. Risiko kredit juga terjaga. NPL kita, non-performing loans atau kredit bermasalah perbankan juga relatif rendah. Jadi ini benar-benar suatu perkembangan yang mengembirakan. Tidak hanya itu saja, selain dari sisi perbankan, kalau kita lihat dari sisi pelaku, ini ketahanan perbankan itu juga kuat, didukung oleh kemampuan membayar korporasi. Ini yang enggak kalah pentingnya. Kalau kita lihat pada akhirnya, stres-tes Bank Indonesia juga dilakukan untuk mengetes sejauh mana ketahanan bank dan juga korporasi. Ini menunjukkan bahwasannya, baik perbankan maupun korporasi ini masih tahan terhadap tekanan kejadian pasal kewan global, termasuk risiko dan eksposur hutan luar negeri. Demikian, Mbak. Ya, nah ini kan pada rapat Dewan Gubernur di bulan Mei, bay rate ini tetap namun ada kenaikan pada RDG sebelumnya. Bagaimana ini dampaknya terhadap proyeksi pertumbuhan dan kualitas kredit, Pak? Nah ini, kalau kita lihat ya pertumbuhan kredit perbankan ini terus menunjukkan trend yang positif. Bahkan ini lebih baik daripada angka-angka 5 tahun, 6 tahun terakhir. Dan ini juga akan terus meningkat ke depan. Kalau kita lihat angka terakhir pada pertumbuhan perapil kemarin, ini tuh meninggi sekitar 13 persen. Dan ini juga didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor yang relatif merata, khususnya industri, kemudian jasa dunia usaha dan juga perdagangan. Dan orang tanya, ini karena faktor demand atau faktor surprise, dorongan permintaan atau karena memang dari sisi penawaran. Ternyata dua-duanya, kalau kita lihat dari sisi supply ya, dari penawaran, kita melihat ini perbankan ini masih memiliki appetite untuk penyalurkan kredit dengan baik. Ini karena tadi saya katakan, ini ditopang oleh permodalan yang kuat tadi. Dan juga kalau kita lihat, strategi realokasi aset kepada kredit ini juga sangat baik dilakukan oleh perbankan. Jadi perbankan kita umumnya, secara umum mereka cukup agile di dalam mengoptimalkan pengelolaan aset ikutnya. Jadi pada saat ada sesuatu kejadian, maka dia dengan mudah bisa tetap mendorong kredit lah. Yang terakhir tentunya, yang paling penting ada juga komitmen dan kebijakan bankusnya di dalam mendorong kredit. Kalau kita lihat, ini kita menerapkan kebijakan insentif likuitas makrokodensial atau KLM. Dan ini terus diperkuat yang nanti akan berlaku pada 1 Juni ini kemarin atau tahun 3 kemarin kalau efektifnya hari Senin. Dan ini juga tentunya kondisi yang mengembirakan karena juga dari sisi dana pihak ketiga juga terus menikah. Ini tentunya kondisi yang memang baik. Kita melihat, terus bagaimana sih dampaknya kenaikan BI rate gitu. Kalau kita lihat, first of all ya, kenaikan BI rate pada beberapa bulan yang lalu ini sebesar 2-5 basis point. Ini adalah kenaikan yang menurut kami ada terukur untuk menjaga ekonomi tetap sehat, tetap kondisi gitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat angka-angka saat ini, ini perbankan ini hanya merespon terbatas. Ya, sangat terbatas respon terhadap kenaikan BI rate. Kenapa? Pertama, karena kondisi likuitas saat ini itu masih baik ya. Tadi saya katakan likuitasnya masih baik kecukupannya. Dan juga kalau kita lihat, nah komposisi funding bank ini umumnya didominasi oleh dana-dana murah. Yang mana seperti KASA ya, dana-dana giro ya, dan di posisi yang umum ini relatif, mereka itu tidak sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Apalagi bank-bank ini kan juga menjaga persaingan, sehingga mereka terus menjaga hubungan positif dengan para debitur. Dan ini tentunya kalau terhadap penyisuan suku bunga itu sangat-sangat manageable. Jadi all in all, kalau kita melihat dengan kondisi itu, maka dampak kenaikan BI rate pada pertumbuhan bidet ini relatif minimal. Dan kami meyakini bahwasannya pada akhir tahun ini, GEDIT akan terus tumbuh dengan baik dan akan menuju ke kisaran atas dari perakhiran kita 10-12 persen. Jadi sekitar 11 persen, jadi tengah-tengahnya gitu, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari segi kualitasnya bagaimana? Oh, kalau kita lihat dari tadi saya katakan, kita melakukan stress test untuk melihat ketahanannya, maka kita tetap meyakini bahwasannya ketahanan perbankan ke depan tetap kuat, dan ini juga didukung oleh strategi pengelolaan risiko oleh perbankan yang semakin baik. Demikian, Pak. Dari sisi pertumbuhan dan sisi kualitas juga ini optimis, sampai akhir tahun ini akan semakin kuat dan juga semakin baik. Lalu, Pak, stens kebijakan makroprudensial kan tetap longgar sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Nah, ini mohon dielaborasi, Pak. Bagaimana hal ini akan ditempuh? Nah, memang sebagaimana tadi telah disampaikan di pengantar sebelumnya, kalau kita lihat kebijakan makroprudensial ini akan prokru di tahun ini. Jadi, akan tetap longgar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkesanabungan, baik itu kepada dunia usaha maupun kepada rumah tangga. Tentunya, kalau kita lihat, Bank Indonesia memiliki berbagai instrumen. Dari sisi kebijakan makroprudensial itu ada beberapa instrumen yang memang nanti akan diorkestrasi, diintegrasikan agar ini bisa mendorong pembiayaan ekonomi secara lebih kuat. Nah, yang tadi saya katakan, dengan memperkuat kebijakan insentif likuitas makroprudensial atau KLM. Baik itu, kita kemarin, Pak, efektif persatu Juni, ini melakukan perluasan cakupan sektor prioritas. Jadi, sektor-sektor diperluas, yang bisa memperoleh kredit tadi, insentif tadi, juga besarannya pun, besaran insentif itu juga disesuaikan. Jadi, ini diharapkan ini bisa terus memberikan ruang untuk perbankan memberikan kredit, utamanya kredit yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Nah, di luar itu BI juga mempertahankan instrumen-instrumen kebijakan yang tetap longgar, tetap akubratif, seperti rasio kontrasi kekal buffer. Ini yang dalam konteks miliar siklus yang memang ini perlu memang harus tetap dipertahankan sebesar 0%. Juga kita punya rasio intermediasi makroprudensial. Kita memiliki juga rasio penyangga likuitas makroprudensial yang memang semua ini adalah untuk mempertahankan stans kebijakan makroprudensial yang tetap longgar. Dan satu lagi yang juga ini tentunya ditunggu-tunggu juga akan menjadi perhatian masyarakat adalah terkait dengan pelonggaran tetap dilanjutkan, terkait dengan loan to value rasio atau uang muka baik untuk properti maupun juga untuk kendaraan bermotor. Jadi, ini adalah terus kita tentunya, kita monitor, kita optimalkan implementasinya agar ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan tidak terus memberikan dukungan positif kepada pemengen ekonomi nasional. Tentunya seperti itu kalau kita lihat, Mbak. Terus bagaimana, apakah ini BI juga tetap menjaga stabilitas? Ya, karena menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan itu adalah prasarat. Kita juga tidak bisa seenak-enaknya mendorong pertumbuhan kredit apabila stabilitas sistem keuangan ini tidak terjaga dengan baik. Jadi, itu diubahkan secara bersama-sama. Demikian, Mbak Asri. Ya, ini menarik untuk kita bahas lebih lanjut terkait dengan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM nanti kita akan bahas, tetapi saat lagi usai jeda tetap bersama kami. Ya, masih di Kompas Bisnis bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Bapak Solikin M. Juhro. Pak Solikin, kan Bank Indonesia ini tetap memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM, rasio intermediasi makroprudensial atau RIM, serta counter-cyclical capital buffer. Bagaimana asesmen BI terhadap dampak bauran kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan kredit serta prospek ekonomi ke depannya? Ya, Mbak Asri. Jadi begini, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kredit kan terakhir ini tumbuh cukup tinggi ya, jadi 13,09 persen ini pada April ya. Dan ini kalau kita lihat, ini angka yang merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Trend ini yang kita lihat, tadi juga saya sampaikan sebelumnya, ini didukung oleh positifnya perkembangan ya, baik dari sisi supply maupun sisi demand. Dan ini terus, kalau kita lihat dari kelompok penggunaannya, pertumbuhan kredit ini ditopang tentunya oleh kredit investasi, moda kerja dan juga kredit konsumsi yang juga sama-sama tinggi. Jadi kalau kita lihat untuk kredit investasi itu sekitar 15,7 persen, kredit moda kerja itu tumbuh 13,3 persen, dan juga kredit konsumsi tumbuh sekitar 10,3 persen. Untuk pembiayaan syarikat juga tumbuh tinggi sekitar 15 persen, juga untuk UMKM ya, walaupun memang tidak setinggi kredit yang total ya, tapi itu tumbuh sekitar di atas 7 persen, ini sudah bagus. Nah, kita tentunya meyakini bahwasannya tadi sebagaimana saya sampaikan, ini akan, kredit ini akan terus tumbuh dan menuju kepada batas atas kisaran perakhiran kami sebesar di antara 10-12 persen di akhir tahun 2024. Nah, angka-angka ini tentunya tidak terlepas dari dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia dari sisi maklum budensial yang secara terintegratif ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang seimbang dan optimal, sebagaimana ini juga menjadi komitmen dan konsistensi Bank Indonesia di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, terkait dengan KLM ya, saya sampaikan lebih detail tadi, dan ini adalah memang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan yang memberikan topangan kepada sektor-sektor prioritas di dalam perekonomian supaya ekonomi tumbuh terus. Kalau kita lihat ini, di dalam implementasi KLM ini, apa saja sih sektor-sektor yang didorong? Pertama kalau saya sampaikan, ini misalkan sektor hilirisasi, baik itu minerba maupun non-minerba. Kemudian juga sektor-sektor perumahan ini ya, termasuk perumahan rakyat. Ini kita diberikan insentif. Ada lagi sektor pariwisata, termasuk ini di situ adalah ekonomi kreatif yang menjadi sumber pertumbuhan untuk perekonomian kita. Dan juga sektor-sektor otomotif, perdagangan, dasar, dan sosial. Ini adalah sektor-sektor pendukung ekonomi dari sisi distribusi dan perdagangan. Ini sangat baik dan memang sedukung. Tentunya ini tidak juga, yang terus senantiasa didukung adalah terkait untuk insentif untuk pembiayaan inklusif, pembiayaan usaha mikro ya, kecil, yang mikro, dan juga terus untuk pembiayaan ekonomi hijau. Jadi ini adalah sektor-sektor yang sekitar, kalau kita nggak salah itu, mencakup 82 persen dari sektor-sektor ekonomi yang menjadi prioritas oleh pemerintah. Jadi kalau bisa perbankan ini bisa memaksimalkan ya, 4 persen jatahnya kasarannya gitu. Karena KLM ini ditetapkan 4 persen. Apabila bank-bank itu bisa mengoptimalkan membiaya pada sektor itu, maka tentunya dia bisa mencapai 4 persen. 4 persen ini menjadi pengurang kepada kewajiban giro-wajib minimum. Karena saat ini kan bank-bank ini memiliki kewajiban giro-wajib minimum, yang giro yang disimpan di bank sentral, ini 9 persen. Nah, jika bank-bank ini proaktif, bisa memanfaatkan space 4 persen dari KLM ini rasionya, maka ini bank-bank bisa membayar istilahnya placing pada GWM-nya atau giro-wajib minimumnya tidak 9 persen, tetapi 5 persen. Itu ilustrasinya seperti itu. Nah, tentunya ini terus kita monitor supaya efektif. Nah, dampaknya mbak, kalau kita lihat teman-teman sekalian, ini dampaknya pasti berapa sih? Kalau kita lihat dari existing KLM yang saat ini ya, dari yang berlakunya Oktober sampai 6 bulan sampai Maret ini, itu sudah ada tambahan insentif 165 triliun rupiah. Nah, dengan penguatan ini yang tadi kami sampaikan, ada penguatan, perluasan sektor dan penguatan insentif, maka ini akan ada tambahan segera, itu sebesar 81 triliun rupiah. Jadi Juni ini, baik implementasinya, ini ada tambahan insentif bagi perbankan untuk penyelolaan kredit sebesar 81 triliun rupiah. Bagaimana sampai akhir tahun? Tentunya pasti akan nambah, karena bank-bankan punya rencana bisnis perbankan sampai akhir tahun. Dan ini masih akan ada tambahan lagi, sekitar 34 triliun. Sehingga secara total, penguatan insentif ini berjumlah, insentifnya nambah 115 triliun, Pak. 115 triliun itu angka yang besar ya. Dan ini tentunya kalau dilihat secara total kebijakan ini memberikan tentunya sekitar 280 triliun. Kalau kita lihat total dari dampak dari kebijakan KLM ini terhadap upaya mendorong kredit dan tentunya ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Kita pertanyaannya adalah apakah nanti ini bagaimana sektor yang lain? Terus tentunya kita akan monitor mana sektor-sektor yang perlu ditopang sepanjang memang sektor ini akan memberikan daya kungkit kepada perekonomian, memberikan konteks untuk pemerataan pembangunan dalam sektor-sektoral ini yang sifatnya distributif. Ini tentunya akan kita perhatikan untuk meyakinkan bahwasannya perbankan bisa membiarkan sektor perekonomian kita dengan optimal lagi. Ini tentunya tadi di luar tadi data CCYB ya. Kemudian yaitu kebijakan kondensical buffer penyanggal likuitas makrobodersial dan juga LTV yang semuanya itu juga tonenya sama untuk mengawal pembiayaan ekonomi agar tumbuh sehat sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Demikian Mbak Asri. Ya artinya kan kebijakan Bank Indonesia ini selalu pro-growth. Dilihat juga dari tadi ada tambahan insentif sebesar Rp81 triliun sampai bulan Juli ini untuk kemudian bagi perbankan dalam upaya mendorong kredit. Nah terkait dengan sinergi kebijakan antara makroprudensial Bank Indonesia dengan pemerintah dan juga Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK serta juga dengan industri dalam menjaga pertumbuhan pembiayaan dan stabilitas keuangan di tengah masih tingginya resiko perekonomian dan ketegangan politik ini seperti apa Pak? Jadi begini tadi disinggung bahwasannya disampaikan kebijakan makroprudensial kita itu pro-growth. Tadi juga saya sampaikan bahwasannya untuk mendorong ekonomi tumbuh penyaluran kredit yang lebih tinggi tentunya ini tidak lepas dari upaya kita menjaga stabilitas sistem keuangan atau ketahanan sistem keuangan. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari itu. Nah tentunya ini menjadi penting Pak kalau kita menghadapi saat ini ini adalah era di mana kedepastian terutama global ini semakin tinggi ke depan. Kalau kita lihat risiko semakin kompleks bahkan tadi kita bicara geopolitikal jadi sudah berada di luar domen ekonomi bahkan pandemi itu menunjukkan domen-domen kesehatan itu juga ikut mewarnai bagaimana kedepastian ke depan. Nah dengan konteks kedepastian tinggi itu tentunya satu hal yang paling utama di dalam mengawal perekonomian dalam negeri atau perekonomian nasional ini yaitu dengan menjaga ketahanan sistem keuangannya. Ya ini yang memang menjadi privilege kita Bang Yusa bersama dengan tentunya kalau kita lihat dengan kompleksitas permasalahan itu ini tentunya tidak bisa dilakukan sendirian. BI tidak bisa sendirian maka BI akan terus memperkuat efektif implementasi kebijakan makropodisal yang akumulatif itu dengan terus mempererat sinergi dengan pemerintah dengan KSSK disitu ada Kementerian Keuangan ada UJK dan juga ada LPS tentunya juga dengan para pelaku berbankan serta pelaku usaha untuk mendukung peningkatan kredit dan pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan terus mendukung pertemanan ekonomi secara sehat secara berkelanjutan dan tentunya tadi terus hand in hand dengan upaya untuk memitigasi berbagai potensi risiko yang mengganggu stabilitas sistem keuangan tidak hanya dari risiko-risiko yang klasikal yang sangat tradisional tetapi seperti ekonomi terkait dengan utang terkait dengan nilai tukar terkait dengan balance opemen tapi juga risiko-risiko bahkan terkait dengan risiko operasional risiko-risiko yang bersumber dari cyber crime atau cyber attack dan sebagainya ini tentunya adalah risiko yang terus kita integritit kita gawal bersama-sama dan kita bekerjasama dengan pemerintah dengan KSSK dan juga para pelaku usaha di Indonesia demikian ya tentu saja pertumbuhan tidak lepas dari dukungan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dengan kompleksitas masalah yang ada komitmen koordinasi dengan KSSK juga menjadi penting terima kasih Bapak Solikinem Juhro Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis terima kasih kembali bersama terima kasih